Seolah-olah pengangguran, terus dia datang ke kampus Apa kesibukanmu? Saya sebutlah namanya Jeffrey Alhamdulillah Pak, orderanku masih lakulah ke California Orderan? Ya, jadi kebetulan dia mahasiswa desain grafis kemarin Pak Desain grafis, jadi ya produk-produk desainnya itu laku sampai ke California Kalau mau sukses, baik mahasiswa maupun dosen, pengusaha Kalau mau sukses, harus kreatif Itu yang pertama Yang kedua, harus komunikatif Atau komunikasi ya Dan harus kolaborasi Jadi kalau ketiga faktor itu insya Allah kita akan sukses ke depan Saya seringkali mendapat telpon dari kendari, kolaka, dari Banjarmasin Minta tenaga operator mesin cetak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Andi Rustandi Program Rana Rus Untuk kanal Youtube Berita Kota Makassar Satu Informasi Empat Media Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton Kembali kita membahas tentang masalah pendidikan Bersama saya saat ini ada dua orang dari Politeknik Negeri Media Kreatif Di Makassar ini disebut sebagai PSDKU Kita akan mendengar seperti apa itu PSDKU Kita ingin mendengar penjelasan dari dua narasumber saya Yang pertama adalah Bapak Haji Suardi Esos MSI Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar? Kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Haji Suardi ini adalah Kepala Unit Pengelola PSDKU Makassar Di samping beliau ada Pak Junedi SPD MSI Assalamualaikum Pak Junedi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah datang di studio Berita Kota Makassar Alhamdulillah Pak, terima kasih juga sudah diterima Pak Pak Junedi ini adalah Keprodi Periklanan Betul Pak ya? Iya Baik saya mulai dari Pak Haji Suardi Mungkin Pak Haji Suardi bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang kampus ini Khususnya yang ada di Makassar Silahkan Baik Pak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Andi Rustan Sebagai pimpinan Berita Kota ya Iya Pak Dan Pak Junedi di samping saya Polimedia itu adalah Politeknik Negeri Media Kreatif Atau PSDKU Makassar Jadi PSDKU Makassar ini program studi di luar kampus utama Jadi kita punya kampus utama di Jakarta Pak Oh iya Tepatnya di Jalan Seren Sen Sawa Jakarta Selatan Jadi PSDKU itu ada dua Satu di Indonesia bagian timur itu tepatnya di Makassar Satu di Indonesia bagian barat tepatnya di Medan Nah sebelum jadi PSDKU itu Awalnya dia dari Balai Grafika Balai Grafika direpitalisasi menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif Ya Termasuk di Medan seperti itu juga Jadi dulu itu kalau Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta itu Dulunya Pusat Grafika Indonesia Kita Balai Grafika di Makassar Balai Grafika di Medan Ada tiga Jadi sekarang Politeknik juga itu ada tiga Di Medan, Makassar, dan Jakarta Ternyata ini adalah negeri Pak ya? Iya negeri Jadi Dia negeri tapi namun masih program studi Ya khusus di Makassar Ya khusus di Makassar termasuk di Medan juga program studi Iya Nah kita ini apa namanya program studinya baru lima kalau di Makassar Di Makassar Apa-apa saja itu Pak? Program studi teknik grafika Program studi desain grafis Program studi multimedia Kemudian program studi periklanan Dan program studi periklanan Penerbitan 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 Jadi kalau untuk di Makassar Baru lima program studi Kalau di Jakarta itu Sudah empat jurusan Tapi sudah Lima belas program studi Lima belas Medan dengan Makassar sama Sama-sama lima program studi Nah Kita Kedepang ini Rencananya Akan mandiri Tapi Sampai saat ini Belum karena Dari revitalisasi itu 2011 Sampai sekarang Itu sudah kurang lebih 11 tahun Kurang lebih 11 tahun Menjadi Menjadi politeknik Menjadi politeknik Dan PSDKU PSDKU Awalnya dulu PSDD Program studi di luar Domicili Itu 2011 Begitu Seiring berjalannya waktu Berubah lagi Pada tahun 2019 Menjadi PSDKU Program studi di luar Kampus utama Dengan menjadi Lima program studi Kalau awalnya Cuma dua Jadi kita dua program studi itu Teknik grafika Dengan desain grafis Mereka sekarang sudah Akreditasi Kalau yang Tiga prodi ini Sementara Proses Visitasi Artinya selesai visitasi Proses isim Prodinya Dan sudah Di visitasi Tinggal menunggu Isinya keluar Mungkin dalam Satu dua minggu ini Akan keluar isinya itu Pak Yang tiga prodi Baik Pak Yang dengan posisi PSDKU itu Seperti apa Kewenangan Khusus untuk Makassar Yang bisa dilakukannya Mungkin dalam Rekrutmen Mahasiswa Penerimaan mahasiswa Atau semacamnya Kalau posisi kami itu Sebenarnya Sebagai kepala unit Pengelola PSDKU Makassar Hanya sebagai Mengkoordinir Mengkoordinir Segala kegiatan Yang ada di PSDKU Makassar Dan melaporkan Ke Jakarta Jadi kita Belum punya Kewenangan penuh Untuk menentukan Segalanya Jadi Baru sebatas Mengkoordinir Segala sesuatu Yang dilakukan Di PSDKU Makassar Dan dilaporkan Di Jakarta Seperti itu Saya Beralih ke Pak Junedi Ini Pak Junedi Tentu sudah tahu Posisi Mahasiswa Di Polimedia Sekarang Karena Saya dapat informasi Pernah jadi Ketua Panitia dulu Mungkin bisa digambarkan Seperti apa Posisi mahasiswa Sekarang ini Posisi dalam arti Jumlanya Di masing-masing Jurusan Dan semacam Baik Jadi Kalau dari Segi jumlah Karena memang kan Program studi kita Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepaluni tadi Program studi kita kan Masih Lima Itu pun Sebenarnya Ada tiga Sebenarnya yang baru Sehingga Dari segi jumlah Secara kuantitas Kita masih Di 360 Sekian 367 Kurang lebih Masiswa Yang aktif Dengan Jenjang Diploma 3 Jadi dalam setahun Sebenarnya kita sekitar 150-200an Masiswa baru Setiap tahunnya Kurang lebih seperti itu Terus Masiswa ini masuk Di kita Karena kebetulan kan Kita Politeknik Negeri Tadi sempat pertanyaan terkait Dengan penerimaan Masiswa baru Ya Alhamdulillah saya pernah Di tahun Terakhir kemarin 2022 Ini Saya ketua Panitia PNB Untuk di Makassar Juga Kalau berbicara Sistem sih Sebenarnya Semua Politeknik Negeri Yang di Bonongan Kemendikbud Itu sama Sebenarnya Dulu itu kan Ada yang jalur udangan Yang kita sebut dengan SNMPN Dengan kuota 40% Dari total kuota Kemudian Itu yang jalur udangan Kemudian Ada yang Jalur tes Kalau di Politeknik Yang vokasi D3 Itu namanya SBMPN Kemudian Ada yang terakhir Adalah jalur seleksi Mandiri Yang 30% Dari jumlah kuota Terus untuk tahun ini Sistem agak berubah Jadi mungkin ini juga Info baru Mungkin yang Belum banyak yang tahu Bahwa tahun ini kan Sekarang itu semua Diserahkan ke BP3 Sebagai pengelola PNB Semua kampus Malah sekarang Vokasi maupun Akademik Negeri Di Bonongan Kemendikbud Itu dikelola BP3 Jalur undangan Yang disebut dengan SNBP Nanti mungkin Akan ada Sosialisasi Di awal Januari Di tanggal Kalau saya tidak salah Awal Januari itu 6 sampai 8 Kurang lebih seperti itu Untuk sekolahnya Kalau di perguruan tinggi Kami sudah Sosialisasi-sosialisasi Terkait itu Kemudian disusul nanti Dengan Yang jalur tes Atau disebut dengan Nanti SNBT Lalu nanti terakhir Yang jalur mandiri Tetap seperti itu Kalau berbicara kuota Alhamdulillah sih Kalau khusus untuk PSDK Umakasar Jadi tadi mengenai Fasilitas Kalau untuk mahasiswa Pada dasarnya kan Yang menjadi hak Masih Sosialisasi Jakarta juga menjadi Hak Masih Sosialisasi Terus yang kita punya nilai Kelebihan malah sih Sebenarnya tadi Jadi sempat disampaikan oleh Pak Kanit itu Adalah terkait dengan Keberadaan kami PSDKU yang Kampus utamanya di Jakarta Misalnya Berbicara tentang Biasiswa Kami Alhamdulillah Karena Di tahun kemarin Masih berbicara Jalur seleksi Masjabaru Kami Alhamdulillah juga Penyelenggara Biasiswa Kalau yang Biasa disebut dengan KIPK Atau KIP Kuliah Alhamdulillah Di Makassar Kami Ini yang selalu mungkin Karena Kebetulan kami Kampus Negeri yang punya Banyak kuota Biasa kuota itu Tidak Menjelang detik-detik Akhir baru terpenuhi Karena banyaknya kuota di kita Jadi Nah itu Kemudian ada kelebihan lain Karena kita Di tahun kemarin itu Untuk KIPK ini Masih dibagi Perregional biaya hidup Masjabaru di Makassar Kami itu Di Indonesia Timur Kami yang tertinggi Pak Untuk biaya hidupnya Karena Ya bisa lah mungkin Anak-anak Kalau kita sebut merek Misalnya kampus lain Boleh ditanya Jadi anak kadang bertanya Pak Kok bisa saya mahasiswa Dapat biaya hidup Lebih besar Ya karena kebetulan Dibagi perregional Dan kebetulan ikut regional Ibu kota Jakarta Jadi kita dapat besar Alhamdulillah Dari segi jumlah Penerima banyak Dan dari segi Jumlah yang diterima Juga banyak Kami itu masih terima 8.400.000 Kalau saya tidak salah Persemester Kalau kampus lain Mungkin hanya sekitar 6 jutaan Kemudian ada Biasiswa yang lain Biasiswa firmasi Kemudian yang terakhir Ada juga Biasiswa dari Pemda Ada beberapa Pemda Nah yang terbaru lagi Kemarin terakhir Di tahun 2022 Ini kami Kerjasama dengan Janeponto Kebupaten Janeponto Lewat dinas pariwisatanya Karena kan kebetulan Kita mempergerak Di industri kreatif Sekarang kita pariwisata Dengan industri kreatif Memang sangat relevan Jadi dia mengutus Ada kurang lebih 20 mahasiswa Untuk Huliah khusus di kami Yang nantinya Akan dikembalikan Kesana untuk mengabdi Jadi itu mungkin Ada program juga Yang sekaligus Kami kenalkan di kami Karena sekarang kan Dengan sistemnya Pak Menteri Dengan MBKM Itu kan adalah salah satunya Kembali membangun desa Kami tangkap peluang itu Dengan bermitra Salah satunya adalah Dengan pemerintah kabupaten Yang representasi Dari desa Seperti itu Pak Dari 5 prodi yang ada Selama ini Menurut Pak Junaidi Yang mana Sebenarnya Paling diminati oleh Masyarakat Oh ya Kalau berbicara prodi Kan tadi sudah diperkenalkan Sama Pak Kepala Ini Pak Kami itu sebenarnya Di awal 2011 Ada 2 prodi Yang tertua di kami Di Makassar Teknik grafika dan desain grafis Oh yang tertua itu ya Ya itu 2 prodi Kalau teknik grafika Desain grafis Karena desain grafis Terus kan memang sekarang Ya mungkin dunia kita pun Hari ini sebenarnya Apa yang ada di sekitar kita Produk dari desain Betul Nah pasti di saat itu Adalah desain grafis Dalam posisi Namun demikian Desain grafis itu kan Juga outputnya nanti Ketik grafika Adalah cetak-cetaknya Tapi kalau dari segi jumlah Tetap desain grafis di atas Kemudian muncul di 2013-2014 Desain grafis melahirkan Konsentrasi multimedia Bersainglah 2 prodi itu Terus 2 prodi baru yang lahir ini Adalah periklanan dan penerbitan Mungkin kita Kalau berbicara peminat Karena dia masih prodi baru Di kuota juga Belum bisa menerima banyak Hanya boleh menerima satu Tapi Alhamdulillah Kemarin di pendaftar Di awal jalur undangan itu Sudah full Cuman memang Ada yang pada akhirnya Yang masuk kuliah tidak full Karena ada yang Tidak mendaftar ulang Waktu itu karena ada yang Lolos di tempat lain Tapi secara mungkin Kalau untuk periklanan Penerbitan Ya kita bisa ukur 2-3 tahun dari sekarang Seperti itu Cuman mungkin yang Saya tambahkan lagi Jadi kami ini Kan periklanan kami unik Pak Bapak boleh cari Di sini Teknik grafika itu Wilayah Indonesia Timur Sebenarnya tidak ada Pak Iya Di desain grafis juga Di Makassar Belum ada Ada mungkin DKV Tapi beda Ada kampus swasta Kemarin mau buka Tapi katanya belum Periklanan Penerbitan Belum Belum ada Malah di Indonesia Penerbitan Yang publishing Tidak sampai Yang kami tahu Itu tidak sampai 10 Pak Negeri maupun Penerbitan Yang buka itu Jadi Dengan posisi itu Kami berani saja Bilang ya Hitung-hitungan peluang Kami bisa lah Pak Suardi Mungkin Bisa dijelaskan Kepada saya Dan mungkin Kepada penonton Youtube Berita Kota Makassar Di luar sana Tamalandria itu kan Dikenal sebagai Wilayahnya Kampus-kampus Di sana Pak Tempat-tempat Keberadaannya Polimedia ini Sementara Polimedia Negeri bisa Exist Sampai sekarang ini Dengan jumlah Mahasiswa Seperti dijelaskan Tadi oleh Pak Junedi Apa rahasianya Sampai Bisa Bertahan Di kondisi Seperti sekarang Setahu kita kan Kalau persaingan Seperti itu Bisa saja Mahasiswa lari Ke kampus yang lain Sementara Juga di Polimedia Butuh mahasiswa Dan mampu Memiliki mahasiswa Seperti itu Apa alasannya Apa yang dilakukan Di sana Baik Terima kasih Pak Andik Restan Jadi Sebenarnya Di Tamalandria itu Memang dikenal Sebagai kota pendidikan Kenapa Di sana Banyak kampus Ada Unhas Ada PNUP Ada Stimik Ada Unitama Ada Stimandayani Ada Uing Ada Universitas Cokroh Kalau saya sudah Hitung-hitung itu Sekitar 12 Kampus 12 Di luar dari kampus kami 13 Dengan Luar biasa Sebenarnya Persaingan Tapi alhamdulillah Kita Masih Bisa Mendapatkan Mahasiswa Sesuai dengan harapan Ya Mungkin karena Sistem pembelajarannya Yang berbeda Ya Kenapa Kalau di Polimedia Dalam Statutat Menerapkan Apa Pendidikan Berbasis Produksi Dan Kewirausahaan Itu Di dalam Statutannya Kemudian Kebijakan Pemerintah Menerapkan Kewirausahaan Apa Sebagai Solusi Dalam Membuka Lapangan Pekerjaan Itu Kemudian Kurikulunya Juga Agak Berbeda Karena Kita 40 60 Artinya 40 teori Pratikunnya 60% Jadi Berbeda Dengan Kampus Lain Nah Sama Tadi Yang dijelaskan Dengan Pak Kapro Di Periklanan Ini Bahwa Mungkin Ada Pro Di Jurusan Multimedia Di tempat Lain Tapi Berbeda Kurikulumnya Berbeda Karena Cara Mengemasnya Juga Yang Berbeda Karena Itu Tadi Apa Pratikunnya Yang 60% Kalau Di tempat Lain Mungkin 80% Atau 70% Kalau Kita Perhatikunnya Itu 60% Teorinya 40% Nah Di tempat Lain Itu Mungkin Teorinya Yang Lebih Banyak Perhatiknya Sedikit Kalau Kita Terbalik Jadi Itu Barangkali Yang Salah Satu Faktor Sehingga Banyak Memilih Kampus Kita Karena Memang Pendidikan Vokasi Beda Dengan Yang Lain Kita Ini Termasuk Pendidikan Vokasi Yang Memang Betul Siap Kerja Kenapa Karena Kita Ini Memang Selalu Melakukan Kerjasama Kerjasama Dengan Dunia Industri Dengan Dunia Usaha Dunia Industri Dan Kita Harus Banyak Link Mx Di Dudi Pak Junaidi Selaku Keprodi Mungkin Bisa Menambahkan Penjelasan Dari Pak Siap Benar Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Kepala Unit Cukup Menambahkan Memang Tadi Kita Punya Roh Terkait Di Pendidikan Kami Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Medan Makassar Terkait Dengan Wira Usaha Produksi Dan Wira Usaha Jadi Apa Yang Menjadi Muara Target Output Lulusan Kami Itu Lulusan Yang Siap Kerja Dan Produktif Lalu Dalam Proses Pembelajaran Tadi Terkait Yang Disampaikan Oleh Pak Kepala Unit Bahwa Memang Kita Dalam Proses Pembelajaran 60% Praktik 60% Praktik Dan Teori Itu Sehingga Memang Dalam Proses Pembelajaran Memang Kita Kolaborasi Jadi Disamping Tadi Sempat Dibahas Tentang Kerjasama Dengan Dudi Dudi Ini Punya Praktisi Praktisi Kami Alhamdulillah Dalam hal Proporsi Dosen Dikami Juga Itu 25% Dari Dosen Itu Adalah Berasal Dari Praktisi Yang Kami Manfaatkan Agar Bagaimana Mereka Mengenalkan Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Maupun Praktikum Tentang Bagaimana Dunia Kerja Di Luar Sana Kemudian Terkait Dengan Wira Pembelajaran Ada Beberapa Program Mata Kuliah Kewereusahaan Yang Memang Didanai Sama Kampus Untuk Membangun Startup Mereka Jadi Ada Beberapa Kesempatan Dari Mereka Dan Itu Sifatnya Hibah Ke Mahasiswa Yang Memang Layak Untuk Didanai Baik Yang Memulai Usaha Maupun Yang Mengembangkan Usahanya Dan Alhamdulillah Dari Proses Itu Disamping Memang Prodinya Kita Memang Belum Banyak Di Indonesia Timur Saya Mungkin Di Kesempatan Ini Saya Bisa Sampaikan Bahwa Di Tracer Study Alhamdulillah Kami Kemarin Punya Data Mahasiswa Yang Lulus Di Kami Itu Berada Di Angka 3,6 Waktu Tunggu Lulusan Dalam Artian 3,6 Bulan Setelah Selesai Itu Sudah Bisa Diserap Dunia Terserap Terserap Di Wira Usaha Secara Mandiri Ataupun Dia Jadi Freelancer Karena Ini Juga Unik Sebenarnya Terkait Dengan Freelancer Freelancer Kami Karena Mungkin Beberapa Prod yang Kami Itu Ada Mahasiswa Yang Seolah-olah Pengangguran Tapi Mereka Produktif Model-model Millenial Sekarang Nah Inilah Mungkin Yang Bagi Orang Tua Mungkin Juga Mungkin Di Followers Followers Youtube Bapak Bahwa Kita Punya Mahasiswa Ada Sekian Persen Yang Terbaru Yang Saya Cerita Bahwa Ada Masa Yang Lulus Tahun Kemarin Itu Dia Dari Salah Satu Kabupaten Di Sulay Selatan Seolah-olah Pengangguran Terus Dia Datang Ke Kampus Apa Kesibukan Saya Sebutlah Namanya Jeffrey Alhamdulillah Pak Orderanku Masih Laku Ke California Orderan Jadi Kebetulan Dia Mahasiswa Desain Grafis Kemarin Jadi Produk Laku Sampai Ke California Dan Dia Memang Main-mainnya Di Eropa Eropa Main Euro Kita Sehingga Dia Berpikir Daripada Saya Pusing Kerja Di Kantor Saya Harus Diatur Oleh Waktu Diatur Oleh Bos Saya Saya Bisa Kerja Malam Juga Seberapa Jam Tapi Kalau Hitungan Bisa Lapa Terus Ada Beberapa Yang Alhamdulillah Di Media Di Makassar Beberapa Yang Sudah Bekerja Termasuk Instansi Pemerintahan Yaitulah Tadi Saya Bilang Yang 3,6 Bulan Itu Kita Ukur Seperti Itu Malah Yang Terbaru Kemarin Waktu Wisuda Pak Di November Kemarin Kan Kita Wisuda Tanggal 20 Terus Bincang Dengan Mahasiswa Kami Di Prodi Saya Kementerian Di Periklanan Waktu Itu Alhamdulillah Tinggal Satu Mahasiswa Yang Lulus Itu Yang Belum Bekerja Tinggal Satu Itu Dalam Posisi Wisuda Waktu Itu Di Bulan November Yang Mereka Yudisium Di Bulan Agustus Jadi Disitulah Mungkin Kisarannya Kenapa Kita Di Sekitar 3,6 Bulan Waktu Tunggu Lulusan Alhamdulillah Seperti Itu Pak Melihat Potensi Yang Dimiliki Sekarang Dan Peluang Termasuk Persaingan Yang Cukup Ketat Kedepan Apa Kira-Kira Yang Akan Dilakukan Oleh Polimedia Guna Mendapatkan Mahasiswa Yang Lebih Banyak Lagi Dan Meningkatkan Kualitas Mereka Mungkin Pak Juned Nanti Bisa Menjaga Saya Tambahkan Dulu Tentang Alumni Kami Selama Saya Jadi Kepala Unik Pengelola PSDK Umar Kasar Saya Seringkali Mendapat Telepon Dari Kendari Kolaka Dari Banjar Masin Minta Tenaga Operator Mesin Cetap Tapi Kita Kan Ini Sangat Terbatas Seperti Tadi Diceritakan Bahwa Belun Di Wisuda Mereka Sudah Terserap Jadi Sebenarnya Kita Masih Banyak Peluang Untuk Peluang Kerja Tapi Itu Tadi Dia Lebih Berpikir Untuk Lebih Mandiri Daripada Dia Bekerja Di Salah Satu Perusahaan Karena Dia Tidak Mau Terika Dia Maunya Bebas Dan Terus Setiap Bulang Itu Ada Menelpon Butuh Empat Tenaga Operator Mesin Cetak Kita Ini Memang Sangat Terbatas Itu Jadi Mudah Mudah Kedepang Ini Tapi Kalau Kota Memang Termasuk Penerbitan Periklanan Dengan Teknik Grafika Itu Tidak Banyak Kota Kita Hanya Cuma 32 Mah 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 Yang Kita Dikasih Kota Untuk Pertahun Itu Dalam Penerimaan Mah Mahasiswa Dan Itu Langsung Terserap Iya Langsung Kalau Itu Tamat Selesai Langsung Terserap Bahkan Banyak Yang Antri Meminta Tenaga Kerja Ketama Kita Tapi Kita Tidak Bisa Karena Memang Sangat Terbatas Kenapa Terbatas Kita Punya Lab Terbatas Jadi Kita Tidak Mungkin Kita Lab Sedikit Mahasiswanya Banyak Tidak Berimbang Jadi Tidak Mungkin Menambah Kuota Harus Kita Sesuaikan Dengan Lab Yang Tersedia Begitu Sama Juga Dengan Prodi Lain Multimedia Desain Grafis Mereka Kan Punya Lab Masing-masing Jadi Disesuaikan Dengan Kondisi Lab Itu Berapa Kapasitasnya Itu Juga Yang Kita Terima Jadi Memang Tidak Pernah Walaupun Banyak Yang Datang Tapi Tidak Mungkin Kita Terima Semua Karena Ada Memang Kotanya Yang Sudah Ditentukan Oleh Pusat Pusat Oke Ketap Otasannya Disitu Pak Junedi Bisa Menambahkan Siap Siap Jadi Saya cukup Tambahkan Jadi Memang Yang Disampaikan Oleh Pak Kepala Ini Tadi Bahwa Kota Karena Tadi Memang Kita Hanya Lima Program Studi Kalau Dari Segi Kuantitas Mahasiswa Dari Segi Jumlah Kita Mungkin Tidak Belum Bisa Bersaing Dengan Kampus Raksasa Di Makassar Yang Seperti UNHAS Seperti UNM Karena Disampaikan Oleh Kepala Unit Kami Bahwa Kita Diatur Oleh Regulasi Berapa Jumlah Maksimal Dan Memang Untuk Tahun Ini Kita Hanya Bisa Nerima Sampai 320 Itu Yang Dibagi Dari Tiga Jalur Tadi Itu Pun Yang Baru Kami Usulkan Untuk Tahun Ini Jadi Bukan Karena Peminat Yang Kurang Memang Kutanya Yang Terbatas Kutanya Memang Karena Perimbangan Yang Masuk Di Kita Itu Tanggung Jawab Istilahnya Apa Minoritas Tapi Militan Ini Posisi Saat Ini Untuk Kedepan Kita Benahi SDM Dari Tahun Ketahun Kadang SDM Masih Masuk Sebagus Apapun Input Kalau SDM Juga Terbataskan Tentunya Kita Tidak Bisa Berbicara Banyak Di Luar Sehingga Kita Mulai Dari SDM Ada Penambahan Dari Tahun Ketahun Kemudian Termasuk Sarana Prasaranya Disampaikan Oleh Pak Kepala Unit Tadi Administrasi Pengelolaan Manajemen Diperbaiki Terus Kuota Naik Perlahan Setiap Tahun Agar Bagaimana Kita Tetap Menjaga Kualitas Lulusan Yang Nanti Akan Berbarengan Dengan Kuantitas Yang Meningkat Seperti Oke Penonton Youtube Berita Kota Makassar Di luar Sana Pasti Sudah Bertanya Tanya Pak Juna Kalau Mau Mendaftar Untuk Masuk Di sana Seperti Bagaimana Sebenarnya Persyaratannya Mungkin Bisa Dijelaskan Jadi Kan Kami Kan Negeri Kalau Mungkin Politeknik Negeri Kurang Lebih Sama Aturannya Cuma Memang Ada Beberapa Aturan Yang Menjadi Tambahan Di kita Persyaratan Tambahan Jadi Secara Umum Kan Kami Politeknik Negeri Di Bonongan Kemendikbud Untuk Tahun Ini Kan Gabung Dengan Universitas Pak Jadi Tadi Itu Untuk Yang Jalur Nanti Yang Januari Ini Buka Itu Kan Jalur Undangan Atau Disebut Dengan SNBP Bulan Januari 2023 2023 SNBP Atau Singkatan Dari Seleksi Nasional Untuk Jalur Prestasi Nah Anak SMA SMK Yang Duduk Hari Ini Di Kelas Tiga Biasa Disebut Dengan Jalur Undangan Itu Nantikan Di Tanggal 6 Sampai Tanggal 8 Januari Sudah Ada Penentuan Siswa Yang Eligible Itu Boleh Mendaftar Lalu Boleh Memilih Dua Kampus Keseluruhan Kampus Negeri Baik Vokasi Maupun Akademik Universitas Maupun Politeknik Dan Termasuk Institut Negeri Itu Di Awal Kemudian Nanti Dia Boleh Pilih Dua Kampus Misalnya Pilih Kami Pilih PNUP Pilih Kami Pilih UNAS Atau Boleh Lempar Keluar Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Itu Yang SNBT Atas Jalur TS Setelah Selesai SNBP Nanti Itu Diperuntukkan Bagi Alumni SMA SMK Yang Akan Tamat Tahun Ini Maupun Akan Tamat Sampai Dengan Dua Tahun Kemarin Jadi Tiga Tahun Terakhir Memang Kita Membatasi Dari Segi Angkatan Range Angkatan Itu Yang Tamat 2021 22 Dan 23 Nanti Dengan Range Umur Maksimal 21 Tahun Lalu Nanti Terakhir Mandiri Kalau Mandiri Juga Sama Sejalur Seleksi Mandiri Ini Dia Itu Juga Tiga Tahun Terakhir Dan Umur Terus Yang Saya Itu Secara Umum Cuma Memang Ada Beberapa Di Kami Yang Menjadi Kriteria Khusus Pak Karena Seperti Taruh Misalnya Di Desain Grafis Desain Grafis Itu Di Samping Ada Seleksi Secara Umum Kami Itu Ada Yang Penentuan Portfolio Dan Uji Gambar Khusus Yang Seperti Itu Ada Desain Grafis Itu Ada Kemampuan Menggambar Itu Menentukan Sebenarnya Kita Kadang Bisa Membuat Menguasai Aplikasi Digital Tapi Kemampuan Menggambar Kita Kemampuan Kita Untuk Berimajinasi Itu Terbatas Maka Ada Seleksi Tambahan Kalau Di Kami Seperti Itu Terus Fasilitas Yang Disediakan Oleh Pihak Kampus Bagi Para Mahasiswa Apa-apa Saja Artinya Kalau Dalam Hal PBM Seperti Sempat Tidak Disinggung Oleh Kepala Unit Artinya Kita Memang Ada Orientasi Praktik Yang Akan Melahirkan Produk Dalam Proses Produksi Sehingga Otomatis Memang Kita Ada Beberapa Lab Yang Mulai Dari Lab Computer Lab Audio Video Kemudian Fotografi Sampai Dengan Lab Cetak Cetak Ini Dipakai Desain Dipakai Juga Di Teknik Dan Periklanan Untuk Cetak Mungkin Nanti Terkait Spesifikasi Lab Ini Apakah Sebentar Ada sesi Untuk Membahas Secara Detail Disamping Itu Kita Punya Industri Mitra Yang Menjadi Laboratorium Lapangan Mahasiswa Termasuk Sekarang Kita Memfasilitasi Dalam Program Lapangan Mahasiswa Yang Sekarang Yang Dikenal Dengan Istilah MBKM Sempat Saya Singgung Seperti Yang Jene Ponto Itu Sebenarnya Aktualisasi Dari Ada Delapan Skema MBKM Oleh Mahasiswa Yang Boleh Nanti Dipilih Ya Salah Satu Dari Skema Itu Mereka Membangun Desa Itu Kami Fasilitasi Baik Dari Terakhir Mungkin Pak Kayunit Dari Penjelasan Tadi Dari Bincang Bincang Ini Mungkin Pak Haji Suardi Ingin Menyampaikan Kepada Penonton Youtube Berita Kota Makassar Di Luar Sana Bagaimana Mengajak Mereka Untuk Bisa Bergabung Ke Polimedia Negeri Kreatif Baik Terima kasih Jadi Sedikit Saya tambahkan Dulu Mengenai Apa yang Disiapkan Fasilitas Apa yang Disiapkan Oleh Kampus PSDK Makassar Jadi Mahasiswa kita Itu Membayar Istilahnya UKT Uang Kuliah Tunggal Jadi Satu Kali Membayar Itu Apakah Dia 3 juta Atau 3 juta Setengah Atau 4 juta Sampai 4 setengah Jadi Bervariasi Juga Tergantung Dari Kemampuan Orang tua Mahasiswa Itu Jadi Kan Tidak Semuanya Sama Jadi Bisa Mengajukan Pengurangan Uang Kuliah Yang Seharusnya Itu 4 juta 500 Mungkin Bisa Dapat 3 juta Bisa 2 juta Bisa 1 juta Setengah Tapi Fasilitas Yang Disiapkan Termasuk Baju Praktik Itu Sudah Termasuk Lengkap Semua Jadi Tidak Ada Lagi Seperti Dengan Kampus Lain Dia Bayar Lagi Kalau Mau Semester Ada Lagi Dibayar Satu Mata Kuliah Misalnya Itu Tidak Ada Satu Kali Membayar Namanya Uang Kuliah Tunggal Satu Kali Membayar Kita Siapkan Semua Mulai Dari UTS Sampai WAS Sampai Baju Praktik Bahan Praktik Kita Sudah Siapkan Semua Nah Jadi Kami Menghimbau Kepada Masyarakat Luas Atau Calon-calon Mahasiswa Yang Sedang Duduk Di Bangku Kuliah Maupun Yang Sudah Tamat Kemarin Kalau Bisa Mendaftarlah Di Politeknik Negeri Media Kreatif Karena Tempatnya Orang-orang Kreatif Adalah Di Media Kreatif Saya kira Itu Terima kasih Pak Pak Ingin Menambahkan Oke Siap Baik Jadi Kalau Pak Kani Tadi bilang Bahwa tempatnya Orang-orang Kreatif Di Poli Media Kreatif Karena Yang kita Industri Kreatif Kemudian Yang Lain Juga Saya Tambahkan Bahwa Sekarang Kan Mungkin Lagi Marak-maraknya Didengar Revolusi 4.0 Terus Sekarang Masuk Sosieti 5.0 Dari hal tersebut Ada dua hal yang Mungkin yang perlu saya Sampaikan Bahwa Sekarang kan Bekerja itu Kita tidak terikat oleh Ruang Tidak terikat oleh Tempat dan Waktu Ini mungkin Masih asing Bagi sebagian orang Tapi mau tidak Mau akan Seperti itu Kedepan Sehingga Sekarang kan Terbukti Bahwa Dari Riset Bahwa Akan ada Ribuan pekerjaan Yang hilang Tapi akan Muncul Tidak berhenti Di situ Akan muncul Puluhan ribu Lapangan pekerjaan Baru Nah Lapangan pekerjaan Baru Inilah yang akan Muncul Dan lapangan Pekerjaan Yang baru Itu Itulah Adanya di Polimedia Kenapa Polimedia Hari ini Mungkin masih Asing Dengan nama-nama Perudian Tidak banyak Karena Kami memang Dari awal Diprakarsai oleh PSBY Industri Kreatif Sehingga muncullah Polimedia Kemudian Muncul Kami juga Di belum banyak Jakarta Medan Makassar Itulah yang akan Menjawab tantangan Kedepan Sehingga Seperti itulah Dunia mahasiswa kami Selesai Tidak terikat oleh Ruang dan waktu Tapi Alhamdulillah Kalau berbicara produktif Masa kami Bolehlah bersaing Sampai Seperti itu Baik Jadi bahwa Sudah terbukti Sudah dikisahkan Semuanya Seperti itu Sebelum ditutup Saya mau tambahkan Sedikit Jadi Kalau mau sukses Baik mahasiswa Maupun Dosen Pengusaha Kalau mau sukses Harus Kreatif Yang pertama Yang kedua Harus Komunikatif Atau Communication Dan Harus Kolaborasi Jadi kalau Ketiga faktor itu Insya Allah Kita akan Sukses ke depan Amin Baik Mantap sekali Penjelasannya Sekali lagi Terima kasih Pak Haji Suardi Pak Junedi Dua orang Dari Politeknik Negeri Media Kreatif Di Makassar Atas Bincang-bincangnya Atas penjelasannya Tentang Kampus ini Semoga saja Apa yang kita bincangkan Oleh Penonton Youtube Berita Kota Makassar Bisa menambah Wawasan Bisa menambah Pengetahuan mereka Tentang kampus ini Dan Lebih tertarik lagi Nantinya Untuk bergabung Di dalamnya Saya kira seperti itu Sekali lagi Terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah wawancara saya Dengan Dua narasumber saya Untuk Program Pendidikan ke depan Khususnya Di Program Pendidikan Vokasi Jangan lupa Like dan subscribe Youtube Berita Kota Makassar Saat informasi Empat media Bisa dibaca Bisa didengar Dan bisa ditonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like